Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Hukum dan Pengawasan Hari Solvikar menggelar konferensi pers pada Senin 14 Oktober 2024 di Badia Center KPU Kota Palopo. Dalam kesempatan tersebut, Hari mengklarifikasi foto yang beredar luas di media sosial yang menuding dirinya sedang menghisap narkotika. Hari Solvikar secara tegas membantah klaim tersebut dan memastikan bahwa foto tersebut bukanlah dirinya. Hari menegaskan bahwa gambar yang tersebar adalah hoax dan dirinya telah menjalani tes urin dengan hasil negatif. Ia menilai penyebaran foto tersebut sebagai upaya untuk mendiskreditkan namanya. Selain itu, Hari juga mengambil langkah hukum dengan pelaporan pemilik akun Facebook yang menyebar foto tersebut ke Polda Sulsel. Ia berharap tindakan ini dapat memberikan efek jarak kepada pelaku penyebaran berita palsu dan memperingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Hari mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Selain itu, saya sudah melaporkan di Polda Sulsel ya di bagian tipiter ya, tindak pidana tertentu, undang-undang IT dan insya Allah habis sholat duhur sebentar ini saya akan ke Polres langsung untuk melaporkan objek yang berbeda. Kalau yang ini di Polda, saya laporkan itu orangnya secara persol. Ya itulah, kalau yang itu yang di Polres sebentar ini saya laporkan medianya dengan direksinya. Saya tembuskan nanti laporan itu ke Dewan Pers ya, Dewan Pers. Bahwa apakah itu produk jurnalis atau tidak? Apakah terdaftar atau tidak? Sementara itu, Kepala BBNN Kota Palopo AKP Herman menegaskan bahwa tes urin terhadap hari dilakukan secara profesional menggunakan parameter 7 dan hasilnya dinyatakan negatif. Hal ini menurutnya membuktikan bahwa tudingan terhadap hari tidak benar. Dan itu yang tes, itu langsung kita tes urin terhadap hari dilakukan. Dan ini kita lakukan dengan profesional sedangkan kita punya pendidik dan ada dokternya dan kita pakai parameter yang ada di BNNC, itu ada parameter 7. Dan hasilnya kita disebutin agar negatif. Jadi semua bisa dipertamu jawabkan dan hasilnya akan seperti disampaikan. Saya tidak akan mengulang apa yang disampaikan Budeo. Bahwa ini hasilnya seperti itu. Konferensi first tersebut dihadiri oleh sejumlah wartawan serta masyarakat yang ingin mendengar klarifikasi langsung dari hari. Ia berharap langkah hukum yang ditempuhnya bisa memberikan keadilan dan memulihkan citra yang tercemar akibat informasi palsu. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia Seruya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!